Intro Kapolda Kalimantan Barat Ijen Polsiki Triharjanto melakukan pengecekan personil porosintang yang dimana masuk dalam agenda kunjungan kerja meninjau situasi Kapitmas penjelang pilkada serentak 2020 di wilayah hukum Polda Kalbar 6 Desember 2020 Dalam kunjungannya Kapolda Kalbar mengajak satu persatu kesiapan porosintang mulai dari personilnya hingga kelengkapan yang akan dibawa pada saat pengamanan di lokasi TPS nantinya Dirjen Polsiki Triharjanto mengatakan tujuan kunjungan ini mengajak kesiapan rakyat pilkada serentak dimana besok sudah memasuki minggu tenang tanggal 7 dan 8 yang mana tanggal 9 nantinya akan masuk dalam tahap pencoblosan yang mana fungsinya dari kepolisian yang akan mengamankan jalan dan kegiatan pencoblosan juga harus menerapkan sebaik mungkin kepada masyarakat terkait timah besar baru Terakhir Kapolda Kalbar Ijen Polsiki juga mengingatkan kepada personil mengamankan TPS untuk menjaga kesehatannya Ini kita melaksanakan pengamanan pilkada dalam situasi yang luar biasa dalam kondisi yang sangat unik maksudnya adalah bahwa pengamanan pilkada kali ini bukan seperti pengamanan-pengamanan pilkada tahun-tahun yang lalu karena kondisinya saat ini adalah dalam keadaan kondisi darurat kesehatan yaitu adanya pandemi COVID-19 oleh karena itu ada beberapa hal baru yang harus kalian ketahui yang harus kalian kegemani saya yakin 15 hal baru itu sudah disampaikan oleh Pak Kapolres ataupun oleh Kapolsek ataupun oleh pimpinan-pimpinan Satker apa saja itu hal-hal baru yang wajib kita ketahui intinya adalah bahwa pilkada yang dilaksanakan harus berjalan dengan aman dan yang lebih penting adalah berjalan dengan sehat sejauh ini bagaimana persiapan Pak Janiyagu dalam rangka pengamanan pemungutan suara untuk pengamanan kita sudah siapa untuk pengamanan keamanan dan untuk pengawalan perhatian suara Pak Agus Marona, Kalimantan Barat mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!